Tujuan dari ini tidak lain adalah masing-masing penghuni gedung wajib tahu penggunaan apara. Jadi jika terjadi satu kebakaran kecil, kita itu sudah bisa memadamkan sebelum api itu menjadi besar. Begitu juga di jalan, di rumah. Jadi metode di sini kita ada dua metode penggunaan. Yang pertama menggunakan tambung hapar yang berisi 2,5 kg. Yang kedua menggunakan karung goni yang sudah dibasahin. Biasanya di rumah kadang-kadang, ya mohon maaf, mungkin ada yang tidak punya hapar. Tidak tersedia hapar di rumah. Maka bisa menggunakan kain, handuk, karung goni, dan sebagainya. Itu biasanya kalau kejadian kebakaran dicapur, ada kompor gas, yang bocor, itu seperti itu. Baik, di sini kami akan simulasikan cara penggunanya. Ini hapar itu semua sudah ada di gantung di wilayah kita masing-masing. Nah itu. Penggunaan pertama jika terjadi kebakaran, jangan panik. Jadi pertama kita ambil hapar di dinding, setelah itu pegang ini, atau di lehernya, baru ditarik. Kalau dipegang ini, sambil dipegang gini, dia tidak akan bisa. Karena dia tergigit. Oke ya. Kita mulai. Ini. Setelah itu, pegang di belakang sini. Tidak boleh di sini. Ya. Karena kalau kayak gini, saat ini ditekan, dia bisa ke muka kita. Ya. Jadi harus dipegang di sini. Baru ini di google. Oke. Cara pembawaannya tidak boleh begini. Harus bawa. Setelah itu kita bawa ke tempat api dengan jarak antara 2 sampai 3 meter. Baru di... Ya. Oke ya. Ini dari jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter. Sebenarnya isinya tidak banyak. Tapi kalau penggunaan tepat, maka api akan padam. Oke. Terima kasih. Oke. Satu lagi yang belum diingat. Jika Anda melakukan pemadaman yang ada anginnya, jangan pernah melawan arah angin. Misalnya anginnya dari sana, kita jangan madamin di sini. Kita harus dari sana. Kita di sana. Jadi ini kita putar gini. Ya. Coba gini ya. Nah ya. Nah mati. Kita coba dua-duanya. Oke. Siapa dulu untuk melakukan... Mocongnya. Mocongnya. Enak. Lepas di kucing dulu, Pak. Kan lepas di sisi. Melanyi. Yes. 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 Mas... Yes. Mas... Yes. Nah Wilson. Yes. Yeah. Terima kasih.